Pengen memberitahukan nih para kawan drummer semua untuk jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di channel kami ya Supaya apa sih? Supaya kawan drummer tidak ketinggalan update terbaru dari TechDumGram Channel Terima kasih telah menonton! Halo, Nama gue Arbus Deva, hari ini gue kedatangan dari TechDumGram Dan mungkin, hari ini gue mau kasih tips bagaimana caranya latihan di pad, apalagi beberapa drummer gak punya drum Dan ini mungkin solusinya gue mau kasih tips latihan di pad, jadi mungkin banyak orang bertanya, apalagi gue sebagai pengajar gitu ya Banyak murid tanya, Kak saya gak punya drum, terus saya punya pad, gimana saya harus latihan? Nah, mungkin gue bakal ngasih tips disini, jadi pantangin terus channelnya TechDumGram Oke? Oke, sebelum bermain drum, ya pasti lo udah harus tau dulu ini namanya drum pad Dan kebanyakan pad mungkin bentuknya segi 5, segi 8, tapi ini gue pakai pad yang bulat, karena buat gue ini Berasa kayak emang lagi lo posisi emang main di snare drum gitu, jadi Buat gue, jadi kayak ngerasa gue emang main lagi di snare drum gitu, jadi Oke, mungkin gue mau kasih tips sedikit tentang single stroke hasil daripada tahu single stroke kanan, kiri, kanan, kiri Tapi, basically sih emang lo harus tau Kenapa mungkin single stroke lo gak bisa tahan lama, atau lo belum bisa cepat Nah itu mungkin masalahnya, mungkin lo harus latihan, namanya ngelatih tone dulu nih power Jadi antara tangan kanan sama kiri harus balance, jadi kayak lo main seperti ini Dan kebanyakan orang main sticking itu dia main volume suaranya seperti ini Dan harusnya lo begini Sama kayak lo latihan double stroke Sama kayak lo latihan double stroke Ya mungkin basicnya mungkin kayak double stroke Tapi kalo misalnya lo latihan double stroke Lo gak kanan, kirinya gak sama Ya jatuhnya nanti kayak begini nih Jadi kenapa alasannya lo gak bisa cepat Itu karena mungkin Lo latihannya mungkin kurang juga yang pertama Terus yang kedua mungkin lo gak berhatiin tone Jadi ini tone penting banget Ya kayak Tadi gue bilang kanan, kirinya harus sama Lo latihan kayak gini aja dulu Emang tuh terkesan sih kayak Aduh gue boring banget, gue harus kayak gini Dulu gue juga mengalami masa-masa jenuh ya Kok gue harus begini Gue pengen bisa Gue pengen bisa main cepat Tapi ya paling lemah Masalahnya Ya dulu sih gue pertanyaan gue Kok gue gak bisa main cepat ya Ternyata emang Tangan kiri gue masih lemah Jadi seandainya mau dicepetin Nah Jadi karena tangan kiri lemah Gak bisa kayak kanan Jadi dia Gak bisa member Jadi kalo gini Gak lebih sama Dan yang paling penting tuh lo latihan Jangan ngejar speed dulu Yang paling penting Lo harus ngejar rata aja dulu Karena kalo lo latihan Muanya udah secepat Nanti hasilnya seperti ini Karena emang drop itu emang Power Gitu Ya kenapa mesti power ya tadi gue bilang Lo bakal dapat hasil maksimal Segini ya dulu jangan kemana-mana Ya kan Nunggu sambil ngapain Nunggu TV Nunggu sambil Nah Nunggu sambil naikin Nah Nunggu sambil naikin Nunggu Naikin lagi Gitu Sama mungkin melakukan paradigal juga sama atau mungkin ini tips juga buat ya tadi gue bilang ada beberapa murid atau lo drummer nggak punya drum terus mesti latihan aplikasi ya maksudnya kayak peridil application gak besok application nah lu bisa manfaatin di pinggir-pinggir rimnya ini jadi misalnya gue main paradigal 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 ini simbol atau tom atau floor atau double slow kayak lo beranggapan lagi lo main snare tom atau mungkin ini bisa lo pakai five stroke roll jadi kalau angkapan ini kayak simbol aja banyak cara untuk namanya bisa latihan selagi lu emang mau pengen latihan sih sebenarnya jangan gimana ada alasan Wah saya nggak punya adran terus saya harus latihan gimana lu bisa latihan di pet dulu gue juga sempat bingung karena emang gua dulu nggak punya dalam sakit gua bikin gimana gua cara latihan biar bisa gue main di ram dekit deh gue main di tong gue main di floor dan ternyata aku bisa menemui caranya gue main di pinggiran ini sih halo halo nama gua Cudeva gua mau kasih tahu pantengin terus channelnya Techdomdrug karena banyak video-video yang bakalan tayang jadi emang lu harus pantengin terus karena banyak lesson-lesson yang bakal dibikin oleh drummer-drummer hebat Indonesia oke